Intro Baik, Pak Mirsa, ternyata benar bahwa jalan tol itu tidak sekedar orang menggunakan untuk berlalu lintas, tapi menjadi sebuah koridor ekonomi. Kita minta pendapat dulu nih, Pianta. Ya, sebagai sebuah koridor ekonomi, kira-kira kalau Pak Dianta punya konsep yang bagus begitu, sudah terjadi ini koridor ekonominya akan diapakan selanjutnya kira-kira. Kan ini jalan tol infrastruktur, itu kan tujuan utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Bukan untuk dilihat, apalagi hanya buat bicara jalur logistik. Tetapi kan di mana ada jalan, kita bisa menuju ke sana. Menuju ke sana untuk mendapatkan apa kan pertaniannya. Tadi menarik itu, ya penggunaan jalan untuk experience. Kalau Bapak lihat itu banyak sekarang itu masuk ke hutan, itu kan jalannya rusak. Tapi experience-nya dapat. Yang penting, untung ada jalan, walaupun rusak. Daripada nggak ada jalan, nggak bisa ke hutan. Ini jalan tol, ini adalah nadi besar yang sudah terbangun. Tinggal dikolaborasikan dengan sekitarnya. Tadi kan menarik itu, kalau dibahas ada yang dekat daerah-daerah hutan jati, itu kan hal yang menarik itu. Dan saya yakin itu masih banyak produk-produk UMKM, produk kerajinan, yang pada akhirnya bisa sekali etalase itu untuk menarik pihak lain. Jadi artinya ada UMKM dan ini keemangan dengan ekonomi kreatif tadi Pak ya. Ini bisa menjadi sebuah lingkungan yang menarik bagi masyarakat. Belum lagi tadi, jadi destinasi. Iya. Nah, ketiga ini Pak Prof, untuk bisa sampai ke destinasi. Tentunya kan jalan tol sekarang harus juga memenuhi keinginan masyarakat. Iya betul. Bagus dan sebagainya. Ini kira-kira bisa nggak seperti itu? Secara definisi pun kan jaringan jalan tol kan jalan bebas hambatan. Dan secara kualitas itu pasti paling tinggi lah di Indonesia. Sehingga memang aspek keselamatan, aspek kenyamanan, dan sekarang aspek kesehatan itu pasti lebih terjamin. Nah, sebenarnya dari sinilah kita akan mencoba meningkatkan nilai tambah. Jalan tol kita, baik yang sifatnya nanti yang large scale, industri, kita juga ada rest area yang terkonek dengan kawasan-kawasan industri, seperti di Batang misalnya, yang sekarang mau didorong oleh Bapak Presiden. Ada KEK itu ya, kawasan ekonomi. Terkonek di Batang ya, kemudian atau yang sifatnya rest area destinasi, yang itu tidak hanya menjual produk, tapi menjual services. Nah, ini memang kami sendiri kita dorong ke sana, para mitra-mitra kami, investor, itu cukup tertarik ya sekarang dengan konsep-konsep baru ini. Nah, oleh karena itu kita, harapan kita, koridor ekonomi, koridor pembangunan, ini harapan kita menjadi instrumen untuk transformasi sebenarnya. Investor datang, dia itu mengajak pengusaha-pengusaha lokal, produk-produk lokal yang unggul, mengembangkan barang dan jasa lokal yang baik. Nah, seperti contoh, kita punya proyek yang nantinya mungkin akan menjadi terindah ya di Indonesia, yaitu Cisumdawu ya. Dari Bandung menuju ke Kertajati ya. Nah, itu kan melewati jurang dan lembah yang sangat cantik, yang sebenarnya sangat bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Kalau di Maradu Bitung, kita juga punya kawasan yang nanti akan menuju ke Likupang ya, kawasan strategis pariwisata nasional. Kalau yang di Sumatera, kita juga punya pekan baru Dumai, sekarang yang akan diresmikan Presiden dan itu melintasi hutan Akasia dan hutan Ekoleptus, yang itu sangat cantik. Kalau kita nggak foto di sana itu nggak kalah seperti yang di Eropa. Gitu aja, luar biasa. Ini sebenarnya menjadi satu muatan baru. Jadi, Pak Dianta bicara tidak hanya jangka logistik, tapi sebenarnya apa sih yang bisa kita manfaatkan dari jaringan jalan tolet itu. Mas Dianta harus jalan tuh. Nah, kembali ke tadi, Mas Dianta. Ini yang paling harus menjadi lead, tadi kan bicaranya pemerintah. Ini kan terlalu umum ya, pemerintah. Kalau kita lihat institusinya mana sih? Supaya ini akan jadi lebih fokus, masyarakat tahu harus larinya kemana kira-kira. Kalau bicara UMKM, bicara ekonomi kreatif. Sebenarnya dalam konteks ini, itu memang yang khususnya adalah kementerian pariwisata. Ini jalan tol itu jangan diambil jalan. Tol yang hanya jalan. Tapi itu adalah bisa, saya sangat setuju itu menarik, itu destinasi wisata. Ada satu yang saya dengar ya banyak dulu teman-teman, kalau zaman mudi kita lihat, bisa dua hari jalan. Sekarang jalan tol lancar, tapi tetap ngeluh. Apa? Tidak ada cerita. Jadi mari kita menciptakan cerita menuju ke suatu tujuan. Oh, anak-anak sekarang itu lempeng-lempeng aja. Lempeng aja, iya. Iya, iya, iya. Tadi, iya. Jadi kan butuh menciptakan cerita di jalan tol itu. Wah, saya ke sana ada foto-foto. Saya jujur, saya termasuk yang awal-awal itu merasakan jalan tol pada larang. Masih sepi. Karena kan tren sekali yang jembatan. Saya ingat itu pas hari pertama buka, itu semua turun foto di jembatan. Bahaya-bahaya biar indahnya. Foto, itu kan ada cerita, ada cerita yang baru. Dan itu memang indah, itu pemandangannya. Cuma kan nggak ada daerah yang kita bisa berhenti. Jadi di bingkir, di bawah jalan itu semua, itu mobil semua, foto semua. Karena ada cerita. Dan itu harus kita ciptakan. Dan menurut saya, itu selain tadi Kementerian Perwisata, dinas-dinas juga harus melihat, udah diberikan kesempatan oleh pihak pengatur jalan tol, itu, ayo res area, mari. Berkarya, berkreasi di situ. Jadi bukan hanya logika jualan. Marketing yang harus dibangun di situ. Tapi gini, Mas Dianta, ini kan tidak cukup kita berbicara seperti ini kepada masyarakat. Nah bagaimana sehingga hal ini yang kita bincangkan ini, bisa sampai kepada masyarakat. Bahwa tadi dari badan pengelolaan sudah tersedia kok, siap. Dari pemirkan Mas Dianta, ini kan sebuah kreativitas. Bisa sampai ke masyarakat itu di mana? Jangan sampai berhenti di bicara kita ini. Sebenarnya kadang-kadang ini memang harus Pemda. Saya paham bahwa banyak kepala daerah itu belum tentu punya jiwa perwisata, atau lihat jiwa entrepreneur. Kan selama ini kan ada itu kompetisi Pemda-Pemda yang bayar pajak paling taat, paling bersih. Kenapa nggak ada misalnya acara Pemda-Pemda itu pada akhirnya berkompetisi produk yang paling menarik. Makanan paling enak. Bukannya kita tahu rendang itu adalah makanan paling enak di dunia. Bukan orang Indonesia, tapi dari CNN. Dia melakukan survei. Atau masyarakat pengguna jalan-jalan itu yang menilai. Menilai, itu. Atau ada kompetisi, ayo ini makananmu yang mana yang paling unik. Mari kita berkompetisikan. Ada Pemda ini punya produk unggulan paling banyak. Kan nggak ada sampai sekarang. Contohnya rendang itu. Itu harus dimulai. Itu harus dimulai. Itu kan senang juga. Kepala daerah, tempat kita ini adalah ada makanan paling enak. Sepertinya badan pengelola bisa memulai ini. Tahun lalu kita sudah menginisiasi sebenarnya untuk mana rest area yang kita kategorikan terbaik. Hanya memang pada waktu tahun lalu kita kriteria yang kita pasang, kita gunakan itu lebih banyak kepada soal kebersihan. kepada soal safety pasti ya. Safety ya. Kemudian soal kerapian. Kenyamanan. Kenyamanan. Saya kira kita saatnya kalau kita memang melihat rest area ini sebagai satu potensi ekonomi besar. Services tadi. Services tadi. Kita langsung tambah lagi kita kriteria. Bagaimana mana-mana rest area yang bisa mendorong pertumbuhan UKM yang lebih baik. Ya. Mana yang mereka sendiri juga mengalokasikan anggaran cukup melakukan pembinaan atau pendampingan pada UMKM. UMKM. Jadi saya kira kalau pada tingkat operasional ya sebenarnya itu kita bisa melakukannya. Tapi kan sebenarnya pertanyaan besarnya kita itu mengorkestrasi secara nasional. Setuju. Kan kalau itu masing-masing itu sendiri-sendiri saya kira potensinya akan lebih baik kalau kita bicara secara itu menjadi satu program nasional yang terorkestrasi secara baik. Kita mengharapkan misalnya ke Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif ya misalnya itu bisa menjadi lead di kami. Kita mengikut ya. Kita mengikut. Nah sehingga kita program-program kita di masing-masing race area itu kita bisa dorong. Atau misalnya kalau kita bicara apa namanya BUMN ya. BUMN mungkin punya platform yang bagus juga karena sebagian besar operator tol kita juga BUMN mereka punya itu. Artinya gini Prof goodwill-nya kan sudah ada. Political-nya apalagi pemerintah sudah berbuat banyak. Sekarang kita kan menunggu respon dari para pelaku. Apakah respon ini inisiatif atau ditunjuk oleh Presiden mana yang terbaik? Kalau sekarang yang terjadi kan sifatnya itu tidak terstruktur. Masih sporadik lagi. Kita punya beberapa champion di bidang race area ini yang bisa kita jadikan contoh. Nah yang kami lakukan itu membuat standarisasi. Standarisasi bukan produknya ya gak sama semua tapi bagaimana how to manage race area dan bagaimana melibatkan masyarakat setempat untuk masuk di dalam race area tersebut baik dalam sisi produk maupun sisi jasa. Itu bisa kita lakukan. Jadi dengan harapan kami dengan begitu satu persatu race area itu semakin lama semakin baik dan semakin kreatif dan semakin kompetitif antara satu dengan yang lain. Per award ya? Iya award. Award-nya seperti apa? Itu. Kan kalau ini khusus jalan tol ya? Tadi udah menanya tidak ada jalan tol kalau saya sih wajar juga memang indikator awalnya adalah keselamatan kebersihan karena jalan tol. Tetapi kan menurut saya ini udah ada goodwill itu menambahkan yang melakukan pembinaan yang paling unik yang pada akhirnya ada nilai local wisdomnya itu menjadi menarik. Dan itu tetapi kan dalam hal ini menurut saya kasihan. Kasihan kalau hanya khusus jalan tol. Karena tugas utamanya itu jangan sampai nanti jalan tol kita lihatnya kok coraknya batik jalannya akan paling bagus yang penting itu lancar kan gitu yang penting aman itu. Tapi harapannya adalah sekali lagi kita mendorong pemda. Karena ini kan sekali lagi jalan nasional jalan tol ini kan perjalan nasional. Ini adalah perintahnya secara nasional dimana pemda-pemda ini ikut terlibat. Karena kan keuntungannya buat mereka sebenarnya. Mungkin buat jalan tol juga enggak. Karena ini harus ini ya semangat itu harus kita bangun bersama. Dan menurut saya adalah damal ini kalau pemerintah di pusat itu bisa bikin limit dan artian adalah mendorong memberikan apresiasi pada kepala daerah kepala daerah itu agar mendorong UMKM-UMKM-nya. Berarti harus ada stimulansi atau stimulus dari penunda pusat kepada penunda daerah. Apresiasi dalam konteks UMKM yang unggul yang kreatif. Karena kalau bicara pembiayaan benar tadi itu udah banyak kok. Kur aja banyak pak. Kur itu bisa sampai 500 juta. Itu udah disediakan oleh pemerintah. Tetapi kan persoalannya adalah siapa yang butuh 500 juta kalau jualannya bakso. Tapi kalau dia udah kebayang itu saya mau bikin bakso yang pada lebih besar itu packagingnya lebih bagus saya coba marketing atau bakso saya mau ekspor kan kayak rendang udah ada mulai itu rendang yang pada kira bisa ekspor artinya ada ukuran-ukuran rasional ya. Iya. Jadi udah banyak kok sebenarnya kesempatan yang diberikan. Kur itu 6 persen ada banyak kategorinya. Sampai kur TKI pun ada. TKI ada. Jadi kalau misalnya jadi udah ada sebenarnya. Tapi sekali lagi yang harus kita harus dibina adalah satu pemasaran. Jiwa entrepreneurship. Ini yang utama. Karena sekali lagi untuk hari ini sesungguhnya pembiayaan itu bukan isu yang besar. kalau mau karena tinggal cari. Sudah banyak udah disediain oleh pemerintah. Tapi ya susahnya adalah kalau memang tidak mau atau udah di comfort zone. Makanya mendorong orang keluar dari comfort zone adalah dengan insentif. Insentifnya apa Pak? Apresiasi Pak. Saya yakin Pak di rumah kalau istri kita ngomong makannya enak sekali seneng banget itu. Cuma ngomong enak, enak. Itu juga yang harus kita lakukan. Untuk stimulus seperti ini Prof badan pengelola kira-kira dengan para operator. Memiliki skema itu tidak Prof. Sehingga ini memungkinkan ada stimulus seperti itu. Ada dua ya. Kalau kan pengelolaan area itu kan investor itu sendiri biasanya ya. Bukan berbeda dengan investor jalan tolnya. Jadi mereka itu berbisnis kemudian sama seperti mall atau shopping center yang menyebarkan tempat-tempatnya. Nah di dalam kondisi COVID sekarang ini ya sebagian dari mereka kan meminta penundaan pembayaran yang itu juga sedang kita proses. Karena operator tolnya pun juga meminta keringan kepada pemerintah. Jadi memang semua itu risiko harus di-share lebih luas sekarang ini ya. Tidak hanya satu dengan yang lain tapi bisa harus tanggung renteng lah ini. Masa susah kayak gini ya. Ini disebut dengan gotong royong. Gotong royong. Itu semangatnya kan kita gotong royong untuk pada masa susah kita makan bersama saat enak. Nah ini sebenarnya konsep kita seperti itu. Tapi maaf nih Prof jangan era COVID saja Prof harus berterketerusan. Oh iya betul-betul. Saya kira ini memang tapi memang COVID ini memberikan pelajaran bagi kita. Itu betul membuat budaya baru ya kebiasaan baru. Kita ada satu ruas tol kita itu yang di depok atas seri dekat sini. Ya ya yang baru diresmikan ya. Ya itu mereka punya tempat drop off untuk ke masyarakat sekitar. Jadi kalau masyarakat mau menyumbang dan sebagainya itu ada tempat drop off untuk mereka diserahkan kepada Pak Wali Kota Jakarta Selatan untuk diserahkan ke masyarakat sekitar. Jadi saya responnya sangat bagus. Artinya apa COVID ini kan juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya kesetiakawan sosial nasional kita itu sangat tinggi. Sangat tinggi dan ada dan bisa dikreasi. Nah oleh karena itu memang harus segera dilembagakan. Jangan sampai nanti pasca COVID atau mungkin tahun-tahun depan itu malah hilang lagi. Saya memang soal pelembagaan nilai-nilai inilah yang harus kita mulai dorong. Jadi kita juga berbicara tentang sistem sosial yang ada ya. ternyata local wisdom itu masih ada kok. Ada kira-kira yang ditambahkan mengenai tadi local wisdom dan sebagainya yang bisa berpengaruh terhadap peningkatan UMKM dan jalan tol bisa juga menjadi sarananya. Keyword tadi di modal sosial. Kebetulan disertasi saya tentang itu Pak. Oke. Bahwa tata keluar organisasi kita sesungguhnya kuatan utamanya semua boleh berantakan. Tetapi kalau modal sosialnya itu kuat tetap masih berjalan. tetapi levelnya kecil terus. Untuk naik leveling ya memang pada butuhnya adalah profesionalisme disiplin kerja dan sebagainya. Tapi kita udah punya kok modal utama modal sosial. Modal sosial dimana kita mau sebenarnya berkolaborasi. Cuma kan kadang-kadang itu harus terlembagakan dan tanda kutip kedua harus diapresiasi. Kalau andai kata kita udah memahami bahwa kita punya modal sosial yang dan tanda kutip malah bisa terlembagakan dengan baik dan bisa dipromosikan dengan baik kenapa tidak. Kan saya yakin banyak kok itu teman-teman UMKM itu saling share begini loh masak oh kemarin saya jualan ke situ laku oh yaudah gitu gak ada rahasia perusahaan gitu diantara UMKM kebanyakan itu. Modal sosial ini sudah mulai terlihat ya? Mulai terlihat. Jadi sebenarnya COVID ini memberikan hikmah lain ya Pak ya? Modal sosial kita meningkat menjual kembali kesetia kawanan dan sebagainya. Baik lanjut Pak. Kalau khususnya COVID sebenarnya itu bukan yang modal sosial pada mali ini adalah kesetia kawanan tetapi pada akhirnya di level UMKM diajarin untuk menjaga produk-produknya gini. Produknya itu orang harus percaya ini saya sehat saya masak yang masak ini sehat tidak panas dan sebagainya mulai bersih kan bagus sebenarnya. Kalau saya dalam konteks ini adalah COVID-19 ini sebenarnya harus kita jadi opportunity itu memperbaiki kualitasnya UMKM. Ini harusnya opportunity karena kesempatan sekarang orang mau belajar oh begini ya oh cuci tangan begini sekarang kita kembali oh begini cuci tangan dulu kan gak ada oh begini cuci tangan yang bener kita gak tahu juga ya cuci tangan basah kan gitu. Modal sosial yang dibangkitkan kembali baik semenarik. Baik Prof Mas Dianta persoalan UMKM ini kan persoalan kita bersama atau menyelesaikan COVID ini melalui sektor-sektor lain ini bertanggung jawab kita bersama salah satunya UMKM. Ini menarik sekali untuk pemirsa bahwa ternyata antara UMKM dengan jalan tol ini pemirsa sangat nyambung sekali. Mungkin pemirsa di awal bertanya apa kaitannya jalan tol dengan UMKM ternyata setelah kita mendengarkan penjelasan Prof Mas Dianta luar biasa bahwa UMKM bisa memanfaatkan fasilitas jalan tol jalan tol bisa membangun sebuah servis nanti berkembang menjadi destinasi sehingga UMKM ini bisa bergerak maju ekonomi masyarakat sekitar juga akan tertarik maju kira-kira begitu hanya yang dibutuhkan ini kan tidak sekedar pembicaraan tetapi real dalam sebuah aksi nah pemerintah sudah memulai aksi tersebut menurut penjelasan Prof Dianta tadi sudah ada aksi ini hanya bagaimana nanti para stakeholder lainnya khususnya pemerintah daerah kira-kira begitu ya bisa mengambil manfaat ini dan pemerintah daerah bisa membreakdown ke bawah kepada masyarakat ini loh ada peluang-peluang yang bisa dilakukan tapi terlepas dari itu semua yang paling penting adalah bagaimana mengkondisikan para UMKM untuk bisa meningkatkan mutu atau kualitas tampilan mereka baik dari sisi produk maupun dari sisi kreasi dan sebagainya baik pemirsa demikian perbincangan kita kita akhiri di segmen 3 ini barangkali Prof mau menyampaikan kepada pemirsa bertemu kembali di lain kesempatan silahkan baik kalau kita melihat kondisi COVID ini ya ini memberikan pelajaran yang penting menurut saya dan saya melihatnya lebih kepada bagaimana kita membangun semangat bersama COVID ini tidak bisa kita selesaikan tanpa kebersamaan kita apa yang kita lakukan di jaringan jalan tol kita dengan pengembangan res area res area destinasi pelibatan UMKM pelibatan dari pemerintah daerah aktor-aktor lokal produk lokal dan sebagainya itu menunjukkan bahwa kita bisa dan sudah ada contoh-contoh yang sudah kita lakukan yang kita perlukan adalah bagaimana mereplikasi ini ke tempat-tempat lain sehingga dampaknya tidak saja lokal tapi menjadi sebuah program nasional yang bermanfaat bagi masyarakat banyak terima kasih Prof Mas Diatta ada pesan kepada pemirsa itu kalau sekarang trennya adalah bicara new normal itu mari kita bersama juga melihat UMKM secara new UMKM itu UMKM yang pada akhirnya walaupun dia mikro walaupun dia kecil tetapi dia itu mandiri dimana pada akhirnya harapannya kedepannya UMKM ini walaupun ukurannya kecil tetapi akses pemasarannya itu jauh lebih luas kedua adalah dia akan menjadi wajah-wajah Indonesia terima kasih Prof Mas Diatta demikian pemirsa dengan berakhirnya segmen tiga kita akan bertemu lagi di next episode dengan topik yang tidak kalah menarik masih di Mata Indonesia Televisi Matanya Indonesia tapi jangan lupa untuk subscribe like komen dan share YouTube channel Mata Indonesia Televisi selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya